Jadi bawa mobil dimana? Di belakang Ayo ke belakang lah Oh disini ternyata Let's go Oh 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 Makasih ya Kenapa kau bisa lewat belakang? Ini kantor sudah tidak aman ya Terakhir sih aku ketangkap ya Ah ketangkap? Disini? Bukan Kemarin tuh aku terakhir hari minggu itu ada di kota Di kantor Terakhir tuh transaksi sama Garaga Lagi minah-minahin bareng Nunggu konfirmasi Tiba-tiba suara tembakan jedar jedar ya kah? Saking paniknya Aku keluarin HR kan? Cek sekitar rumah nggak ada Oke Nyebakin siapa? Aku kira kan ada pol Soalnya ada sirina kan di belakang Di tol kanan kan Hmm terus Ternyata capek dikejar-kejar sebelumnya kan Ah kebe Dah aman Terus aku sama anakku tuh si Moe Lanjutin transaksi tuh Transaksinya di gudang Ini nih Gudang lama Pas keluar Keluar dari rumah Dari kantor itu Yardor Pocor banku Berarti Lu diterorin Keadaan Diteror Teror Jadi Kemarin Nah itu Pernikahanku Itu Di Lusuhin Sama Anak-anak Los MC Bentar Ini Los MC yang waktu itu gue temuin Apa Katanya itu ada 2 Los MC Ada Liberty Sama Eh Kayaknya yang dulu Yang Los Santos Ya Los MC Kembali ke mereka Sisa-sisaan ya kah Kembali Gak ngerti Yang terakhir Yang Kan ini Eh Senjata lara sepanjang angka sama Thompson Itu sudah kusebarin kan Oh udah udah keluar Terakhir Sudah Karena kepalu dari underground itu Boleh Diperimulikan katanya Karena Banyak Banyak kelompok dan keluarga yang sudah mulai membutuhkannya Beberapa kali Eh Kontak dengan Kepolisian itu sudah tidak bisa terbedung lagi lah Sekarang dianggap berapa itu Kita jual Eh Untuk Para sepanjang 200 ribu Di uang Bersih Di 300 ribu Uang Haram Kalau untuk yang Eh Senjata biasa Sekarang naik keberapa dia Kalau senjata biasa itu Kalau mini itu ketarik 145 Sekarang DE itu masih di harga 100 Kalau DE ini Masih kebanyakan orang Tukar Barang ya Daripada mereka beli cash Tukar barangnya gimana loh Bikin sistemnya Itu karena Masih butuh satu-satu-satu Masih kayak awal Pemberian di 15 Minimal Barangnya berapa? Barangnya berarti 15 15 15 Lah berarti free dong Untuk DE ya Untuk DE itu Lah free dong anjir Itu free dong kalau gitu ceritanya Sama uang jasanya paling 350 Oh ada uang jasanya ya Hmm Kok jadi Jadi free gitu Ini kita ngobrol Gak dari tempat lain apa? Oh iya betul Ini kan kemarin tuh Chaos banget Chaos banget kan Sampai Anak yang di perut Elsa ini keguguran ya Berbeda itu Elsa ketembak Sama sniper Itu dalam posisi Kita sudah jauh dari venue Itu kita balik ke rumah Di rumah pun kita diganjang juga Sama anak close MC ini Terakhir itu mereka Mereka di twitter Mereka berani di twitter Meminta revolver Sebanyak 10 biji Kalau tidak dikasih Mereka akan terus-terusan menteror kita Terus? Tuh Apa yang lo lakukan? Nah Pertama gue bayarin aja Terus Karena Para kelompok Membackup Diriku kemarin Anak RWD dan Geraga Itu Full defense di rumahku itu Ternyata mereka kena semua juga Sampai Ujung-ujungnya Anak Jankis Kena juga Karena Dia ikut backup juga Anak KB Kena juga Jadi terakhir itu Karena kita Muak juga Mereka pakai sniper Soalnya Kita cari juga Salah jalan Kita cari juga tidak Ada kelihatan Akhirnya kita Membuat Pertemuan Terima kasih Dan Los MC ini Ngincar siapa Mereka mau ikut Kita berlima Jadi ada empat kepala keluarga Temu tuh sama Los MC Membawa AK Membawa HR Dia Lengkap juga mereka Terus Statement dia Itu Menyatakan Bahwa Dia akan Mengambil Semua bisnis Yang ada di kota ini Menguasai Semua bisnis yang ada di kota ini Mereka berberapa? Itu dia Yang ngomong sama aku Kemarin cuma satu orang Di depan mataku itu Sama di depan kami berlima itu Kepala keluarga Dan dia menyatakan Pasarnya itu dia menyatakan Angkat senjata Perang Ke semua keluarga Termasuk Hight Table So keras juga dia Keras keras Kalau tidak ada Terus dia kembali lagi Apa namanya Menagih Sepuluh revolver itu Karena saya tidak bawa Dia kepancing Tanyaanku aja Agar kelompok-kelompok Juga tahu Yang diincir siapa Akhirnya Terjadilah Operangan disitu Dan kami Down semua Berlima Satu lawan lima itu? Ada beberapa Di belakangnya itu Ada sekitar enam orang Yang dari jauh Ada sniper juga Satu saja Entahlah Tapi Yang ku bingungin ini Gini Di hari itu Itu kan Aku udah nangkepnya itu Anak Los MC Di besoknya Anak Los MC itu Datang Ketongkrongan Kelompok-kelompok Dia mengklarifikasi Bahwa itu bukan dia Itu Los MC yang mana itu? Tapi Yang gua lihat apa? Di belakangnya Jacketnya Liberty Ya kayaknya Yang gua lihat di trek Dia itu Mereka minta maaf Ke semua kelompok Satu-satu di hari itu Di hari itu Mas Bay Terus anak-anak Bingung juga Apa iya kah? Apa tidak kah? Tapi Dibilang iya Iya Dibilang enggak iya Kita bantai dulu sih Los MC yang ada Gua pengennya Kalo ini memang Mengancam kita Dan memang Sudah terbukti ya Gua enggak ada Mau lihat Satupun Atribut Los MC Mau itu belakangnya Liberty Los Santos Los Leones Miramar Erangel Enggak peduli gua Kalo mereka memang Mau aman Ganti Bakar Hancurkan Namanya Gelap Ini Antara Ini Aku dan Usoktu ini Kayaknya diincar sama lo Semsi Lagi Mandra juga kemarin Titip pesan Mandra mau cabut dari kota Kenapa dia Kenapa dia Ngerasa gak aman juga Ya Dia pamit terakhir kemarin Mau ketemu aku Dia membeli sebuah pulau Udah tau pulaunya dimana Pulau itu Katanya Bisa dilihat dari Haikbar Oh berarti Oh berarti belum tau Spesifik Tau dimana Tau cuman dia Tau Dia membeli pulau itu Karena Sejadikannya tempat beristirahat dia Masa pensiunnya katanya di jalan Dan Ketika nanti pulau itu Sudah dia siapkan Segala macemnya Karena ada bisnis baru disitu Yang dia mau jalankan Dan Untuk akses kesana Hanya kita Pada kelompok lain Tidak ada yang boleh Atau tidak Punya akses untuk kesana Hanya kita yang punya akses kesana Dan itu Kesananya pun Kita harus pakai helikopter pribadi Bosok tuh yang kemarin tuh Ya ya Katanya Nanti kalau sudah Jadi Dan sudah Dia prepare-in Nanti kita dapat undangan kesana Untuk Dia jelaskan Karena si Mandra itu Disingkirkan dari Garaga Kulkasannya katanya Sehingga dia tidak Sudah ngerasa kayak Ini suatu saat gue akan mati katanya Kayak gini ceritanya Sebelum itu terjadi Dia cabut duluan Dari kota Dia hidup di pulau sendiri katanya Menarik garaga-garaga ini Ada sesuatu apa di mereka Mandra SMS Mansnap anjing Pulau gue udah siap 15 menit lagi gue otw pulau Nanti gue serlock Oh Dia ngundang kita apa gimana maksudnya itu Bentar ya Yes Katanya Kok aman di kota Tidak aman Tentu remang-remang dong Kalau gini ceritanya Masalah lawan kita sniper Susah Yaudah ini kalau Dia ready Sekalian aja kita kesana Kalau memang dia Mengundang kita Pake helikopter Terus nanti kita obrolan Lebih detail disana gitu Ini kan kurang lebih Situasi dan kondisi Dia sama kita ini mirip-mirip gitu ya Merasa tidak aman juga kan Tapi ada Rencana atau Pandanganmu kedepan gak kali Kan Kau yang lebih tahu Situasi kondisi Sekarang Lompok-lompok ini Mereka ini masih bisa kita pegang Atau justru Karena kedatangan si LMC ini Mereka jadi kayak Apa ya Trust isu atau gimana nih Mungkin ada Aku juga sudah Apa ya Aku mulai kepikir kayak Apa yang dulu terjadi dengan Los MC Yang ingin menggeser tahta kita Tahta bosok tuh sebelum saya masuk ke high table ya Nah itu terjadi Dan ini skalanya Skala Besar Gak cuma satu kelompok Kalau aku tangkapnya Dan dari omongannya si Mandra juga Mandra wanti-wanti Hati-hati Tentang kelompok-kelompok Mereka Gak mungkin mereka Cuma hanya ingin Membesarkan keluarga mereka Pasti ada yang mereka kejar Apalagi Tentang Klu-klu Yang memang berawal dari kita Yang dimana klu ini secara Ada lisan Yang bisa mereka tulis Dan Ketika Orang Sudah mendapatkan Apa yang dia mau semua Ada kemungkinan Mereka bisa Seperti Los MC itu Kemungkinan Oke si Mandra mengirim GPS Sudah Sudah kita langsung Ke Ke sana Atau kebanyakan lebih detail Selamat menikmati 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 Terima kasih Ini Ini pulau Itu kapel Punya lo Bukan kan Perkiranya Lu Bukan Bukan Pertiannya Terselah Kaya banget Itu Pesir yang Beda itu Ini juga dalam Kalau masih kosong Bum ada apa-apanya Jadi gimana akhirnya datang juga bosan kita ini Akhirnya baru datang dari luar kota denger kabar ancaman makasih Gue udah merasakan lah Lu tidur dulu disini man Iya Ini hotel lu emang bintang seribu ya gue liatnya Ini kasusnya spesies kambang ini Kalau hujan berarti lu kesini Agak bolong atasnya tetep ya Tetep ya Yang penting amat dulu lah gue Bentar kenapa bantalnya tiga man Coba bantalnya kecilnya empat Kenapa tuh Coba Kayaknya Banyakan ya gue Apa gara-gara kemarin gue gara-gara abis dapet duit dari si tipu pedagang itu ya Jadi dilebihin Gue beli pulau ini Pake duit Hasil nikahannya Nikola yang gak jadi Sama 10 juta dari Tipu Sama duit nikahan dia juga dong Ada Sertian ya Iya Tiga Jadi tiga orang lah gue kaliin jadi segini Jadi pulau lah Masuk akal sih kalau itu Kalau minta manak geraga udah Abis lah Lagian gak ada juga sih duitnya kalau segini Ini sih gede banget ya gue liat ya Terus Terus keren ya Keren ya man Pulau ini tuh kalau dari ketinggian tertentu gak keliatan ya man Harus merendah dulu dia Kayaknya ini ada ya ini ya jammernya ya Dia ini ada Prisai nya memang Prisai kurang render ya namanya Kurang render namanya Prisai kurang render Nah itu ada tuh Gila itu keren banget Lu kayak Kayak penjahat-penjahat yang Ini Agen rahasia gitu Udah penjahat tapi agen rahasia Hmm Udah kalau gitu kita minum miskin dulu lah Oke dimana Barang lari-lari Itu emang susah ya kalau Ada peliharaan Ini aku dibadu-badu Ah itu sih Kok bisa tersesat Oke 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 Ini kan cuma panjang kali lebar doang nih Gak ada zigzag nih gue liat Warlock Warlock bisa tersesat Iya Aku ini tersesat Ya bener Hmm Kecerdasan Star NPC Kita liat Ah Nah jadi gimana Di kota situasinya gimana Kurang nyaman gue liat Setelah denger kabar juga Kayaknya kelompok-kelompok Rata-rata Udah mulai Gigituannya gue liat Ada oleh pemberontakan Sebelum itu kan gue dibilang sama kalian Untuk masalah ini Gue pernah jadi orang lalu satu Tapi Namanya orang ya kan Bisa aja kegeser Walaupun sama keluarga sendiri Semua gak nyaman Geser sekarang Geser sekarang Geser sekarang Beli pulo Ya kan Ya Mendingan gitu Gue mau ngandelin siapa Garaga Susah Mereka ngejilat juga Jangan-jangan Masalahnya Kalo misalkan ini gak Ini gue liat-liat nih Twitter rame nih Dadang small The loss Adakah mereka The loss ini siapa? Yang Ngeburu kali Oh ini Dulest MC Dan Romali Akun telor ya Gue lihat Ternyata Tapi Gue ngeri diburu juga Gue ngerinya tuh Maksudnya kayak Garaga jadi Bun gitu loh Tentu nih Garaga pindah haluan Terus Mereka nge-guide Si LMC ini Buat nyari gue Saya ngilain tau kan Iya sih Cuman nyari lu juga Gak begitu penting-penting amat sih Maksud gue buat apa gitu kan Gak ada denda marus ya Engga Buat di opera ke polisi Ditumbalin maksudnya Iya Ditumbalin Ini gue jadi pengen Ngebinasain yang Pake Los MC Los MC ini Sumpah Gue gak peduli Dia mau Lari Los Santos Los MC Apa tadi Satu lagi kali Diberty 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 Paleto Sandysore Bantai-bantai juga Ini lama-lama ini Sniper-sniper semua nih Basoka-basoka Kita anjing Kayak gue mikir Sniper tuh Dia dapet dari General Johnny General Johnny Oh iya Ke polisiin pasti ada sniper Nah itu dia Kenapa dia bisa punya sniper Dan tujuannya diminta sniper waktu itu apa le Dia bilang Dia minta revolver 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 Sebenarnya Sebenarnya Minimal Maksudnya Dia bisa jaga-jaga Gitu Apa yang mau kamu pegang disini Kayak gini Man Menembak burung Kita mau tower defense Tiba-tiba aku Ditaruh Ditaruh Eh dijemput sama orang disini Kayak mana aku nih Siapa Jemput polisi Pasti disini paling Posa hirut Muter-muter Namun pulau ini Terus ketemu gua Siapa nih Mandra Mati Engga sih Menurut gua kan belum 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 Tapi gua minta backupan siapa Belum ada Ininya soalnya Emang DPO nya belum ada Baru kemungkinan kan itu Terburuknya Tapi gua tetep harus beli lah Sebenarnya Gua jaga-jaga disini Ya 6-8 6-8 orang lah Pilih sih Tapi beneran lo kasih itu Revolver Engga Orang Pas dia terakhir Nekanin Aku cuma minta statement dia Dia mau Berurusan sama siapa Mau sama aku aja Makanya kemarin tuh Aku ajak Leader semua kelompok Untuk ketemu Los MC ini Soalnya kan Leader Para leader Dikanyang juga Sama Los MC kan Mereka juga Mempertanyakan Kok kita juga ikut kena gitu Maksudnya Sampai ke leadernya pun Tepar juga gitu Disasarin mereka Walaupun aku keadaan Waktu itu lagi diamanin Di Masakit ya kan Karena aku ketembak Sama Elsa ketembak Ternyata Di luar sana Yang Lu Saya disini Ngeganyang leadernya juga Ternyata Ternyata ya Statementnya benar Mereka Ingin menguasai Semua bisnis yang ada Di kota ini Termasuk bisnis-bisnis Pada kelompok gitu Gak cuman aku Berarti Tapi kalo misalkan Dia pasti Ngincer lagi Barang revolver-revolver Dari lu Lu minta backup-an siapa Lu masih Aku trust issue Sih sekarang Gini gak percaya siapa-siapa ya Ternyata Ternyata yang ini Ternyata yang ini Nikam dari belakang Mau panggil yang ini Ternyata yang ini Cuman Nomot Benefit doang Bingung ini Gua kasih tau Sebenernya yang bikin salah Itu adalah Ketika lu manggil Mereka semua Gitu sih Kalo dari gua Selaku Anak jalanan Ketika lu Panggil semua Dia mikir banyak Siapa nih Ngatur-ngatur kita Nah gitu Berarti kan lu Maksud gua Siapa nih Tapi kalo lu pegang Kepalanya doang Ketika lu ajak Yang lu ajak ketemu Itu kepalanya doang Menurut gua Itu bisa lebih Meminimalisir hal ini Gitu Tapi karena waktu yang di Mana hanggar itu Lu manggilnya semuanya Hmm Gitu mulai curiga dari situ Apa ya Kita disuruh Bantuin nih orang Pala itu merdeka Pala itu merdeka Apalagi kemarin Laki dangkis Baru di Lecein juga kan Sama agar-agar Iya gak Yang nyerang anak Itu pas ke Eh sebelum ya Berarti sebelum Pala itu merdeka Itu ada pengumpulan berarti Uh Iya Sebelum Pala itu merdeka Itu ada pengumpulan Untuk masalah Pala itu merdeka ini Kan gua dateng Iya kayaknya Bisa jadi karena Hal itu sih Nah itu maksud gua Pasti kan ada kelompok Beberapa yang Gak ada kepentingan Di sana kan Eh Masalahnya ada yang pindah Nama itulah Ada yang ganti nama gitu Oh iya RMC ya Iya RMC sekarang jadi 4WD Coba RWD 4WD Wah 4WD Dari 4 itu Satu yang abstain RGB Bagus juga YB Tapi lu tau gak Kenapa gua bilang Gua Gua juga masih curiga sama Garaga untuk masalah Pelaporan ke polisi Dan lain-lain itulah Masalah itu Karena gini sih Menurut gua Lu inget gak Waktu pertama kali Kita ketemu Ya Untuk masalah rumah Siap bang ada domba nih Mohon-mohon biar cepet Dapet rumah ya Ya kan Setelah itu Mereka bilang kan Kalo misalkan kita tuh Gak bakal main narkotika Dia juga ngomong sama gua gitu Bang Mau sampe kapanpun Gua gak bakal main narkotika Ngapain gua main receh Kayak gitu Tapi lu tau gak sekarang Mereka main Bisa dipercaya Manusiawi sih Iya lu menurut gua deh Ngeliat duit Ya makanya Ngeliat duit Cuman maksudnya Ngapain lu ngomongin Kalo misalkan Emang lu Bilang lu katanya Pengen main senjata Gua ngelengos lewat Di depan craftingan aja Anak-anak hijau Anak-anak merah Pada crafting Lu santai aja gitu Diemin aja gitu Mereka ibaratnya gitu ya Terus gua tanya Kenapa lu pada gak Jagain itu tempat crafting Jawabannya Ya kita ini bang Ya kita ini bang Tai gua bilang Gak sesuai harapan di ini Kalo misalkan emang lu ngerasa Pengen main senjata It's okay gitu Lu tau Hightable bakal ngasih Semuanya gitu Ke lu Senjata persenjataan Atau mereka Hightable juga bakal Bisa ngasih ke Kelompok-kelompok lain gitu Tapi kan kalo misalkan lu Tetep nyetor ke Hightable Mereka bakal bisa Ngedikitin gitu Intinya Ngedikitin ke Kelompok-kelompok lain Tapi lu yang nantinya Jualan lagi gitu Intinya itu aja Jangan biarkan Mereka crafting gitu Buat bahan-bahan Yang disetor kepada Hightable Gua bilang gak gitu Kalo misalkan Lu mau ngebiarin mereka Crafting Bahan-bahan Plat dan lain-lain Ya udah lu temuin Lu ambil platnya Abis itu lu paksa Mereka buat beli Bisa malu persenjataan Oke bang Oke Pas gue tanya Kenapa itu dilolosin Craftingan Ini bang Itu bang Ah Bistu main narkotika fokusnya Entah iya Kumpul gini Pegang ini Kokan mereka pegang Oh kokan dia sekarang Iya Megang-megang kok kokan apa sih Pasti gue aja Udah gak sejalan juga sama gue Senjata Siapa yang megang sekarang Enggerti Merangkap semua Masih oke Merangkap semua Merangkap semua Yang setoran aja Yang setoran aja Awalnya dari Walgaraga ya Udah deh Kalo saran gue Mendingan gak usah deh Lu temuin tuh Mereka-mereka Kalo misalkan emang mau Lu pengen temuin Saran gue Ya gapapa lu tetep terima Masalah plat gitu-gitu Ini saran gue aja ya Cuman gak usah lah Diajak-ajak gitu Semua-semua orang Ntar tiba-tiba mereka Sosokan jalan gitu Nemuin Nemuin lu Tiba-tiba lu yang diganyang Sama kelompok lain Senjata gak ada Jadinya Lu juga jadi bingung Gue rasa Sekali juga sekarang udah Trust isu juga kan Apalagi gue yang dengar Cerita yang Tau-tau Gini kan Dengan alur yang Sebegitu runyamnya Gue rasa Memang Ada momennya nanti Kita bakal lepas semua sih Maksud gue Dari Semua yang sudah kita sediakan Suatu hari Kita bakal lepas itu Dan ngebuat Itu bisa diakses Sama semua orang Biar mereka tau gitu ya Yang rajin Yang bakalan Bisa berkuasa gitu Sebenernya kan Kalo menurut gue Masalah sih Ya it's okay gitu Lu punya blueprint lu Orang pinter Yang bisa ngecrafting blueprint dan lain Dan lain Masalah gitu Beda ya sama gue Kalo gue kan orang Memang kagak ngerti Masalah-masalah blueprint dan lain Dan lain Udah Si gue bakal kalah lah Untuk hal itu gitu Cuman Kalo kesakan dipertemukan Semuanya gitu Menurut gue Bumperang sendiri Buat lu Lagi kali Kasian kan Lu baru nikah Lu kurang Sebenernya momen Ngumpulin semua itu Terakhir itu Yang gue rencanakan memang Sebatas Pengadaan black market itu Ini kan Tujuannya jelas banget kan Ya Bersama dan Gue mendeklarkan kalo Setelah dari pertemuan itu Di luar sana Lu mau saingan Mau gimana Bisnis mau gontok-gontokan Itu ya Itu balik lagi ke masing-masing gitu Yang artinya Kita netral dan Kita hanya menyediakan Bisnis yang Bisa mereka kelola gitu Pada saat itu Yang memang baru Walaupun memang prosesnya Dari mereka juga gitu kan Mereka yang bantu Hmm Sebagian kecil dan besarnya Karena udah semua terjadi Menurut gue sih Sekarang kita harus Lebih Apa ya Lebih Ada barir lah Nah itu Khususnya Lu siapin aja sih Buat jaga lu Di lapangan lu ya Cepet atau lambat Pasti nantinya mereka Bakal minta juga Senjata dari lu Secara paksa ya Ya balik itu aja sih Kalau dari gue Untuk Masalah ini Gue cepat atau lambat Gue bakal Ambil barang itu lah Buat Nge-district Balik kita Yes Oke Thank you ya man ya 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 Kabar-kabarin aja ya Kalau Gimana Nah itu kapal disitu Bisa dipakai itu Itu gue bawa lagi mabuk Ngomong situ Enggak bisa gue pindah sendiri Gue kira property juga Dari tadi gue kesel banget Liatnya Jangan lupa Revolver selalu di kantong Udah man Cabut duluan ya Oke Bisa bisa Kita gait itu anak RWD sih RWD nih yang RM sih kan Iya Yang sopannya Kalau kita datang tuh Sopannya Oh iya iya Itu masih itu Masih Bagus kayaknya Kalau menurut gue Belum ada indikasi sih Kalau jangkis itu Saya yakin itu Udah gak bisa Karena mereka memintangkan Keluarga mereka sekarang Tidak mau Ya untuk Dapat Misi Atau Apapun lah itu Yang dari kita Mereka cuman Pentingin Pentingin Keluarga sekarang Ya Mereka Lebih ke Yang penting keluarga mereka Oke YB YB Itu Nggak tahu Tapi yang jelas Dia Memperkuat Teritori mereka sendiri Karena takut Dimasukin anak Los MC Jadi tidak mungkin juga Garaga apalagi Jadi kemungkinan kita Cuman satu anak RWD sih Dan Atlus masih bisa Ada yang Buat Kita pegang Gitu Backupan Atau apa Ya kan Dan kantor ini pun Terekspos ya Sudah ya Maksudnya dari Kelompok-kelompok itu Sudah tahu ini kantor Yang kita Aku Ngomongnya kantor sih Terakhir itu Memang Disini Yang aku dikepung Maksudnya Maksudnya Kayaknya kita harus Bikin gele Kalian Iya Itu Maksudnya Ada Orang Meksiko Itu ngomong Orang Meksiko Desi Thank you Dari Untuk eksperimen Itu butuh 500 cocaine Dan 500 Ganja Terus kasih ke dia Nanti dia coba eksperimen Kalau berhasil Itu menjadi sebuah Barang Yang bisa dikonsumsi Dan meningkatkan kekebalan tubuh Mabuk Kebal Kebal Kayak sabu Iya Bikin Kayak gak kerasa gitu ya Kayaknya bisa menyempurnakan Rompi kulit kita nih Kalau gitu ceritanya Itu 500 Tapi tidak tahu Kita diskusiin dah sama underground ya Ada mobil 4 ya Mobil yang tadi Sipik 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 iya, aman iya, tidak aman terjadi bunyi ternyata iya sampe 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 apa aneh sampe berhenti kita kenyang kah kenyang lah kenyang lah apa nembak-nembak kah apa apa turun, turun, turun kau turun kau iya kami turun tenang, tenang semua disini tenang, tenang kau nembak-nembak ya mau mati kalian semua mau mati ya, mau mati kalian kalian semua mati apa gimana hahaha apa 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 kau tawa-tawa kau tau tau apa apa siapa siapa ya keliatan lah dari baju kau itu emang kurang jelas kan kau nanya siapa kau cari mati ya semua buka mas bro, buka buka gak berani kau buka-buka kenapa memangnya kalau kami tidak berani turunnya senjata kalian turunnya senjata kalian ya kalau gak mau ngapain lah daripada kalian kita buat eh kalian ayo nembak kita tadi gimana ya langsung nembak tuh mau ngapain kalian apa kalian tujuannya apa mau ngapain tujuan kami cuma satu apa apa advolver dateng-dateng malak bisnis sekalian lu butuh bilang gak usah kayak gitu kepada para hack table itu orang-orang kecundang di belakang layar ah lu sendiri lu sendiri pakai sniper itu apa itu di belakang layar itu ya memang ya memang di atas gunung bukan di balik layar balik layar sana jadi yang gue pengen 4 revolver dari para pecundang seperti kalian ini dari pada balik-balik ada song-song peluru di leher lu pada ada peluru mending lu simpen tuh revolver lu mau yang lebih menarik gak lu mau revolver kan apa yang menarik kalau ini cuma para apa para orang-orang black layar yang hanya memainkan sebuah bisnis yang menguntungkan kalian saja menguntungkan kita aja bedanya kalian apa ngemiss revolver kalian miskin gak punya uang gak punya resource jaga mulut anda kalian yang gak jaga mulut kalian kalian ngomong pecundang kalian ngomong orang yang mentingin duit bisnis cuih kalian sendiri ngemiss what gotong gak kena apa halusan kalian bukannya kalian memang kaya kalian memiliki bisnis dimana kalian sudah memiliki harta yang bergelimpah dengan jasmu yang mewah mas sepatmu yang mewah bukannya kalian tapi memendingkan uang 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 diberinya kita udah kaya duluan sebelum bisnis ada ya kita udah kaya duluan mengakuinya bisnis ini cuma hobi buat gua emang lu tahu keuntungan-keuntungan yang kita dapat itu apa emang lu paham bisnis yang kita pahamin dan yang kita lakuin apa lu paham ngomongin uang-uang ini lu tanya gak di pasar berapa harganya mereka belinya kita berapa lu tahu gak harganya berapa ha gak usah ngomongin duit depan gua mending selagi lu bisa ngomong mending ngomong mending ngomong daripada nanti ujung senjata gua ada di mulut lu gua lebih baik tepar disini ketimbang moncong-moncong lupa ada yang lebih tajem itu yang nyerang gua jadi itu mau anda ha? iya makanya gua mau nawarin hal yang lebih menarik disini kan gua ada revolver nih apa emang lu ada revolver juga nih tahan tahan lu berlima disini merasa superior ha? gak juga kami tidak menganggap bahwa kami semua ini superior terus apa terus apa minta dengan nendonging-nendongin ini berlima minta empat revolver kalo bukan superior disitu he? apa bedanya pecundang-pecundang yang kalian lontarkan ke kami kalian melakukan yang lebih hina menurut gua lebih baik sebelum kalian bergerak coba negosiasikan apa yang kalian ingin tawarkan pada kamu enggak ada kalau kalian yang nawarin itu masalah bisnis kalau kalian bisnisnya dipakai kayak beginian itu bukan bisnis namanya ngajak perang eh percetan dan segera memang kami pengennya seperti itu jadi kalian ini ketahui yang hot secara batu itu dia ini kami kalian-kalian itu yang sembunyi di gunung-gunung itu pakai senjata yang baru kalian pakai kayaknya itu ya norak banget ya gue liat-liat ya dari mana sih senjata itu sih ya udah gini aja sekarang kami minta empat revolver deh sekarang juga ngerti daripada kalian semua disini terkena blur ini oke enggak lu juga gila ya revolver minta empat kita aja berdua lu pikir kita pakai 8 revolver jatang kalian tinggal taruh di suatu tempat kami akan datang situ kalian taruh di Pertamina gimana Pertamina mana Pertamina yang mana tempat pekerjaan pabrik-pabrik iya udah daripada baik bacot mending lu iya apa enggak nah bentar bentar dulu lah kalian tadi minta revolver kalian punya revolver dari mana setidaknya kasih tau deh belinya men biar aku beli empat terus aku kasih di kalian kalian beli dimana nah ini kali kalian minta empat revolver kalian memegang revolver iya atau tidak iya kalian dapet revolver dari mana ya udah iya atau tidak kalau iya kenapa kalau enggak kenapa ngadal sama dia tapi lu pada mau ngasih kita ngasih enggak bisnis kalau mau bisnis-bisnis kalian kita nggak berbisnis seperti itu oh gue punya tawaran lebih menarik lagi kita disini udah punya dua revolver yang kalian mau dari empat coba nih sekarang kalau lu memang jantan lu rebut ini secara jantan dari gua kalau gua kalah lu ambil kalau lu yang kalah gua nggak mau ngambil apa-apa temen lu mau maju-maju silahkan gitu gimana kita ngomongin pecundang dan nggak pecundang oke deal yuk deal oke 2 menit siapa ini 2 menit siapa ini menjauh 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 weh oke one on one like a gentleman oke 2 menit dari sekarang 2 menit dari sekarang eh lu ngapain one on men oke one on one ya one on one mau siapa lawan siapa dulu woi tarno kasih paham tarno kapakmu itu yang nggak berguna itu simpen dulu kasih paham badanmu yang udah bumpuk itu tapi masih berkualitas yaudah ayo ini kita pakai lima kan yes mau berapa langkah berapa langkah mundur kita kau tentukan kebetulan langkah aku kecil jadi kau tiga aku dua ya ya sudah ada yang hitung aja kalau nggak deal lah ada yang hitung aja kalau nggak ayo 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 hitungin hitungin siapa namanya Rudy tiga ya aku hitung ya siap siap aku hitung ya tiga satu dua tiga 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton